Ya pemirsa kegiatan reses tahap 1 Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Pangeran Hakasiman Juntak yang digelar di RT3, Kelurahan Talanggulo, Kecamatan Kota Baru pada minggu malam 4 Februari 2024 disambut gembira oleh ratusan masyarakat sekitar di RT, Kelurahan Talanggulo. Dalam menyerap aspirasi masyarakat yang berada di Kelurahan Talanggulo, Kecamatan Kota Baru, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Pangeran Hakasiman Juntak menggelar reses tahap 1. Pangeran Hakasiman Juntak yang juga merupakan fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Jambi tersebut turut didampingi oleh Sekuan DPRD Kota Jambi. Selain itu juga turut mengundang sejumlah dinas terkait, Ketua RT, Lurah, Camat, dan Tokoh Masyarakat Kota Jambi yang dalam hal ini Syarif Fasya. Dalam kegiatan resesnya, Pangeran Hakasiman Juntak mengatakan bahwa saat ini Kelurahan Talanggulo ini merupakan pemekaran wilayah di Kecamatan Kota Jambi. Tujuan kegiatan ini untuk membantu percepatan pembangunan yang berada di Kelurahan Talanggulo tersebut. Pangeran Hakasiman Juntak mengatakan reses yang pertama, Pangeran Hakasiman Juntak di Kelurahan Talanggulo. Jadi kita sama-sama tahu bahwa Talanggulo ini adalah kelurahan yang terburang, yang sama-sama memekarkan. Jadi kita bisa harus bercepat kebangunan di Talanggulo ini dengan salah satunya caranya dengan masyarakat reses di sini untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di segala bidang. Apa saja aspirasi dari masyarakat tadi Pak persoalannya? Sementara itu, tokoh masyarakat Kota Jambi Syarif Fasha dalam sambutannya menyampaikan agar masyarakat dapat menyeluruhkan persoalan dan keluhannya melalui anggota DPRD Kota Jambi dan dinas terkait lainnya secara langsung. Karena saya jarang datang reses. Reses anggota Dewan itu tidak pernah saya hadir. Karena kalau saya hadir di sana, kasihan anggota Dewannya. Karena semua pertanyaan-tanya pasti kembali ke saya semua. Makanya saya tidak pernah hadir. Tapi kali ini, saya hadir. Demi Pak Pangerani, saya hadir. Terima kasih. Terima kasih.